Lama saya duduk di Malaysia memang tak pernah nampak jalan yang buruk guys Oke Memang terjaga gitu ya guys disana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys Kali ini teman-teman kita akan reaksi sebuah video Yang direkas oleh teman-teman sekalian nih Jangan heran walaupun desa terpencil tapi fasilitasnya sangat bagus Wow ini pengakuan daripada seorang TKI yang ada di Malaysia guys ya Menunjukkan kepada kita dan memberitahu kepada kita bahwasannya Meskipun desa terpencil yang ada di Malaysia Itu jalannya dan juga fasilitas-fasilitasnya sangat-sangat bagus Dan apa yang akan kita lihat disini guys Kalau di perkotaan kita melihat Ya kabel-kabel listrik itu ada di bawah tanah Tapi kalau di desa terpencil mereka di Malaysia Masih menggunakan Apa namanya Jalur udara Seperti halnya di Indonesia guys ya Mungkin karena kos dan lain sebagainya Jom kita tengok videonya guys Let's go Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah disini kita bisa lihat ya guys ya Kabel-kabel listrik masih di pinggir jalan dan masih ada tiang seperti ini Jadi tidak semuanya gitu kan Masuk ke dalam Apa namanya itu ya Kedalam tanah gitu kan Di sungai guys Hari-hari tank apa Mau pergi sungai Oke Disana tuh cantik pemandangannya ya Asli Tuh rumah-rumahnya tuh cantik banget Berjalan Jadi halamannya itu hijau gitu guys Dan rapi gitu Kalau udah ditong Nampak cantik ya Ya Ganti ya Perjalanan kampung Ini terolak guys Mau pergi ke terolak timur Jalannya pun bagus gitu Ini kalau di kampung ya Ini mungkin belum ya Ya kalau pergi terolak timur Nah ini kita bisa lihat ya Tiang-tiang listriknya juga Masih ada seperti ini Jadi kalau di kampung rata-rata seperti itu Jadi di Indonesia juga Kalau saya amanti juga Itu di kota-kota besar Sudah menerapkan juga yang di bawah tanah Di Solo ini ada kemarin pengerjaan gitu kan Jadi memang ada beberapa gitu Titik-titik yang memang Kalau memang itu untuk keselamatan Ya seperti itu juga sih Kalau yang saya tahu Sepatutnya Tapi Ganti ya Anak-anak yang tak pulih Oke Asli ini kayak Kayak Apa ya guys ya Masih kayak Hutan gitu ya Tawak-sawah gitu ya Ada bukit-bukit Cantik guys Tapi heran juga Jalannya Hulus Tak rusak gitu Tak rusak gitu Oh panasnya Oh panas Saya kira sejuk loh Ini kan dekat bukit-bukit Ini guys Cantik Masya Allah Ya Allah ya Tuhan ku Memang cantik sangat guys Cantik sangat pemandangannya guys Ini Panas sangat tau Ini memang sangat-sangat panas Tapi saya terpaksa demi konten guys Demi konten Sampai saya jalan kaki Pergi masuk sikit Terus langsung ambil view Tapi saya yang lupa Nak ambil gambar Sebab panas Tak tahan sangat Tak tahan Nah itu pergitannya guys Kayak di lukisan-lukisan gitu Oke guys Kita lanjut lagi perjalanannya Oke Jalannya berliku-liku Berliku-liku Tapi tetap Bagus gitu jalan-nya Yang aku kagumi ini Di Malaysia Walaupun di pedalaman kampung Jalannya memang cantik guys Tak ada lubang sedikit pun Saya tak pernah nampak Tapi tak tahulah Kalau kat tempat lain kan Oke Cuman yang saya tahu Selama saya duduk di Malaysia Memang tak pernah nampak Jalan yang buruk guys Oke Memang terjaga gitu ya guys Di sana ya Jalan yang Menurun ini guys Sampai cantik Kalau pakai sepeda Motor gitu Ngeri Bukan aku nak membandingkan Dengan negara lain guys Bukan ya Bukan membandingkan dengan negara-negara lain Cuman Yang Yang aku Tahu lah Yang aku tahu Itu di Malaysia Walaupun kita mau masuk gang Gang Jalan masuk gang Lorong kecil Itu pun semua asfal guys Oke Tidak ada yang tanah Ke apa Pecek ke apa Tidak ada Semua asfal Jadi jalan laluan kereta Kejuali mau masuk ke ladang Kelapa sawit itu Barulah tanah ya Tapi kalau jalan-jalan lain Memang asfal semua Cantik Jalan-jalan laluan Selamat datang di Felda Terolak timur Oh Felda Cantik Biasanya Pantesan ya Cantik-cantik Tukan Felda itu Identik dengan Kecantikan Bunga-bunga Taman-taman Gitu guys Pasti ciri khasnya gitu Ini tamannya masih ada Ini jalan Ini kayak Tertata rapi Banget gitu Oke Enak kayak jalan-jalan sore Atau siang hari Inilah perkampungan Di ini Di Terolak Terolak Apa tuh I love Terolak Terolak Mana itu Terolak Terolak timur Kita masuk kampung Loh guys Kecil Jalannya Ini masih cantik Untuk Di depan rumahnya Itu halamannya Cantik Nah ini Kalau dah masuk Di perkampungan Setiap Bapa Ini kan ada Lampu jalan Tapi kalau yang tadi Itu Dekat Apa namanya Kelapa sawit Itu Dekat Tepi-tepi itu Memang tak ada Kalau malam memang gelap Kalau malam memang gelap Itu kata 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 Suami Itu Kat atas bukit sana Itu banyak orang asli Banyak orang asli Yang Kadang yang Pergi turun Ke bawah Jual petai Jual ikan So kalau mau beli petai Memang di Sini Kalau pergi kat tempatnya Maksudnya Dekat Orang asli itu Lebih murah Daripada Beli kat Tempat lain Tapi hari ini Aku tak dapat Petai Aku tak dapat Petai Dah tak ada Tapi tak tahulah Nanti kalau Hari Ahad Nanti kalau dapat Aku mau beli Petai satu Ikat yang besar Itu guys Di kawasan Sini pun Ada juga Orang Indonesia Yang bekerja Di Radang Kelapa sawit Ya guys Tapi Tak banyak Saya rasa tak banyak Mungkin ada beberapa Gitu lah Oke Oke guys Kita dah nak Sampai Di sungai Oh ya Jadi Pesanku untuk Semua rakyat Indonesia Kan Kena lagi Mau pilihan rakyat Atau pemilu Kan Pilihlah presiden Dengan bijak Guys Pilihlah presiden Yang berjiwa rakyat Yang mementingkan Rakyatnya Bukan Mementingkan diri Sendiri Guys Dan semoga Presiden Yang terpilih Nanti Akan lebih baik Dari sebelum-sebelumnya Dan menjamin Kesejahteraan Rakyatnya Guys Oke Sampai sini Videonya Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribenya Bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Padahal Saya tuh Mau melihat Sungainya Guys Oh my god Udah kelar Aja tuh ya Tapi biasanya Kalau musim hujan Sungai itu Warnanya Ya gitu ya Guys ya Sungai itu Akan warnanya Menjadi coklat Airnya Ya kan Nggak jernih Tapi masih enak sih Buat pemandangan Dan menikmati Suasana-suasana Ataupun suara-suara Di pada sungai itu Guys ya So ya Kalau kita lihat Tadi guys ya Ada beberapa Poin disana Bahwasannya Tetap Dijaga Kebersihan Kerapian Dan juga Apa nama tuh Dekat halaman-halaman Itu kita boleh tengok Namanya kamu Velda Velda itu terkenal Disana itu dengan Penataan Bunga-bunga Penataan taman-tamannya Yang sangat-sangat Bagus sekali Guys Itu mungkin bisa jadi Contoh baik Untuk kita semua Untuk menata Untuk menata Apa nama tuh Bisa dikatakan Halaman-halaman kita Supaya Lebih cantik Lebih elok Lebih seronok Kalau kita tengok Oke itu dulu guys Video kali ini Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada Selangkah Tampak dimaafkan Gimana komentar Teman-teman sekalian Silahkan komen di bawah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih